Orang-orang diabetes biasanya gulanya cenderung pembaik pada saat berpuasa dengan catatan menjaga asupan karbohidrat-parbohidrat sederhananya. Karbohidrat sederhana itu adalah tepung-tepun, ya, kayak roti, donat, kue-kue, terus gula-gula yang ada di berbagai minuman, sirot, gula pasir, madu, dan sebagainya, gula jawa, dan sebagainya, itu dikurangi. Terus kalau mau sahur, kalau nggak makan nasi kayaknya nggak nampel gitu ya. Boleh makan nasi, tapi kalau bisa nasinya yang masih angetan. Kalau makan malam itu sebaiknya ada batas jamnya nggak untuk kita berhenti stop makan malam untuk kasih spare time ke sahur, itu ada nggak, dok? Sebetulnya nggak ada sih. Yang ada itu antara makan malam terakhir dengan tidur. Idealnya 2 jam. Kalau misalnya tidak bisa dicapai dengan memberikan jam antara selesai makan dengan waktu tidur, kadang-kadang kan metet banget ya. Usahakan ketika tidur, bagian kepala dan punggung bagian atas itu lebih tinggi dari area perut. Oke. Ya, supaya makanan-makanan yang kita makan itu tidak bocor dalam tanda kutip naik menuju ke arah mulut. Nanti muncul yang namanya GERD. Terus kalau bisa, kalau memang spare waktunya itu nggak bisa 2-3 jam antara jam makan dan jam tidur, makannya jangan terlalu kenyang. Jadi benar-benar dipilih. Misalnya kalau misalnya karbohidrat kayak mie goreng, ya mie-nya jangan dihabisin. Kalau bisa protein-nya yang ditambah. Oke, nah kita langsung aja nih ke pendengar sonora. Ada yang namanya Supoyo ya. Pak, selamat malam Pak Supoyo. Pengen bertanya dari Yogyakarta. Apa menu makan sahur bagi penderita diabetes yang banyak pantangan ya? Mohon dijelaskan menu-menu yang baik bagi penderita diabetes. Dokter, utama untuk sahur berarti ya. Silahkan, dokter. Selamat malam Pak Supoyo di Yogyakarta. Terima kasih lah pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Karena orang-orang diabetes biasanya bulanya cenderung pembaik pada saat berpuasa dengan catatan menjaga asupan karbohidrat-parbohidrat sederhananya. Karbohidrat sederhana itu adalah tepung-tepun ya. Kayak roti, donat, kue-kue, terus gula-gula yang ada di berbagai minuman, sirot, gula pasir, madu, dan sebagainya gula jawa, dan sebagainya itu dikurangi. Terus kalau mau sahur, kalau nggak makan nasi kayaknya nggak nampol gitu ya. Boleh makan nasi, tapi kalau bisa nasinya yang nasi angetan. Kenapa nasi angetan? Karena di dalam nasi angetan, sebagian karbohidratnya berubah menjadi pati resisten. Pati resisten itu tidak dicerna oleh tubuh, sehingga tidak meningkatkan gula darah. Tapi tidak berarti seluruh pati dari nasi angetan itu berubah menjadi pati resisten ya. Tapi sebagian berubah menjadi pati resisten, sehingga bisa membantu kita mengendalikan gula darah, membantu kita mempertahankan rasa kenyang. Mau kentang, juga boleh. Kentang angetan juga sama, bisa berubah menjadi pati resisten. Apabila udah mateng, kita dinginkan, terus kita angetkan lagi. Gitu. Baik. Cukup menjawab untuk Pak Sudpoyo. Oke, satu lagi nih dok, ada dari Ibu Holilah ya di Jakarta. Kenapa dong kalau sahur itu setelah subuh sering buang air kecil, itu berbahaya atau enggak? Wah ini minumnya kebanyakan Pak Sini sahurnya nih. Ya, terima kasih Ibu Holilah atas pertanyaannya, selamat malam. Kalau sering buang air kecil, biasanya kita tanya, apakah ada sakit gula enggak? Apakah ada infeksi saluran kemih atau tidak? Kalau memang tidak ada penyakit, dicek lagi. Jangan-jangan kafeinnya kebanyakan. Karena kafein itu memicu orang untuk buang air kecil lebih sering, dan memicu buang air kecilnya, urinnya menjadi lebih banyak. Kalau seandainya iya, maka kafeinnya diturunkan. Jadi kopi dan tehnya dikurangi, atau kekentangannya dikurangi. Dan menjawab untuk Ibu Holilah. Oke, kalau gitu kita sudah hampir masuk di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita bisa sudahi pembahasan di menu makan selama berpuasa. Di minggu depan, masih sama tentang puasa juga. Ya, nanti kita akan coba tanya dulu ya sama produser sasa. Enaknya bahasa apa, dokter Santi? Yang jelas terima kasih banyak dokter sudah berbagi kepada kita semua tentang menu-menu makan apa saja yang direkomendasikan selama bulan puasa. Dan terakhir apa, dokter Santi? Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Terima kasih telah menonton!